Sampai jumpa di video selanjutnya Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali Apalagi dengan adanya launching Yang bakal dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 Ada PWI Perduli Kemudian juga ada SMSI, ada Persikasi Dan bakal dilaksanakan di Rokotamrin Boulevard Nomor 61 dan 62 Pada pukul 1 siang Nah kita ke Bang Tovik dulu nih Untuk Bang Tovik nih Acaranya kan 21 Agustus nih Bang Berarti Mbak ada Jumat nih Bang ya Ada tamu istimewa gak sih nih Bang? Oh pastinya ada Pastinya ada Sampai aja tuh Jadi rencananya insya Allah mudah-mudahan Ada tiga tamu istimewa besar Yang akan kami hadirkan Dan kami mohonkan untuk bisa datang Sebagai motivator bagi kami semua nanti Ini juga Pak Rahmat? Ya Pak Rahmat FND Akan kami usahakan agar berkenan hadir Iya Oke Berarti putra-putra daerah juga hadir disitu ya Bang ya? Baik terima kasih untuk Bang Topik kita ke Bang Ade tadi Casok Mangga Nah ini dia yang dari tadi Kayaknya diam-diam aja Gitu Dengerin dulu aja Gitu ya Gak ditanya ya kan? Aduh diamburin ya Jangan kurik ya Beda bajunya aja Paling mencolok ya Oke Kalau begitu kita jelaskan Saya juga sebenarnya dari awal Berterima kasih ya Ketika saya diamanatkan Untuk memimpin sebuah organisasi besar Persikasi ini adalah sebuah klub sepak bola yang di Kabupaten Bekasi Yang memang sejak puluhan tahun lalu itu sudah berdiri Dan ini menjadi suatu misi kita ke depan Bahwa cita-cita daripada masyarakat Dan keinginan masyarakat Yang juga diperkuat oleh ketua umumnya Yang kebetulan Bapak Haji Eka sebagai Bupati Menginginkan bahwa kita mau naik kasta Istilahnya ke Liga 2 Sementara ini kan kita masih di Liga Amatir Liga 3 Nah untuk mencapai tujuan itu Tentu kita harus menggandeng semua elemen masyarakat Termasuk organisasi-organisasi besar Dalam hal ini Kebetulan saya backgroundnya dari jurnalis Dan saya juga salah satu pembina daripada SMSI Dan juga owner-nya sebuah media gitu Jadi ada hubungan chemistry inilah yang akan kita bangun Untuk kita kerjasamakan ke depan Bagaimana membesarkan persikasi ini Bukan hanya sebuah cerita Tetapi bagaimana kita ke depan bahwa prestasi di persikasi ini bisa kita raih dengan dukungan semua elemen masyarakat yang ada Termasuk SMSI, PWI dan teman-teman yang lain yang selalu mengabarkan berita setiap saat Nah tentunya saya berharap dengan adanya transformasi SDM dan korporasi kelembagaan ini Yang akan kita launchingkan pada tanggal 21 Agustus Ada semacam bentuk perhatian dari kepala daerah Baik di kabupaten maupun di kota Bahwa kita selaku profesi PES Berkeinginan agar keberadaan kita bisa memberikan kontribusi yang positif Yang membangun, yang mendukung program-program pemerintah Tentunya harus ada teknik yang saling bersinambungan Saling memberikan manfaat Kita dia memberikan manfaat untuk pemerintah Dan pemerintah pun wajib tentunya untuk mensejahterakan masyarakatnya Dalam hal ini adalah masyarakat PES Jadi dengan sinergi dengan persikasi yang kebetulan ketua umumnya adalah Bapak Haji Eka Supriat Pajal selaku Bupati Bekasi Jadi kita ingin menyampaikan pesan-pesan Tolong dong, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi ini Bisa diarahkan Diarahkan kepada yang benar Yang benar itu contoh seperti Mohon maaf SMS itu adalah satu konstituen Dewan PES Sebagai yang kita katakan bahwa Dewan PES ini adalah Bentukan, lembaga bentukan yang berdasarkan keputusan Presiden Jadi artinya kita adalah lembaga yang resmi Kalau di tingkat pusat mungkin dengan Presiden Kalau di tingkat kebupaten atau kota dengan Bupati dan Wali Kota Jadi tolong agar Perat pada daerah Menyata Mengarahkan kepada industri-industri Potensi-potensi termasuk rumah sakit Termasuk persikasi, termasuk koni dan lain-lain Yang ada di dalam Kabupaten dan Kota Bekasi ini Bisa memberikan kontribusi yang positif Dan tentunya nanti kita akan sejahtera bersama Pisi dan misi Kabupaten Bekasi membangun itu akan terwujud dengan sukses Adanya terkenal si SDM dan korporasi kelembagaan ini Semoga bisa menjadi deterrent effect yang positif Bagi organisasi-organisasi lainnya agar melakukan hal yang sama untuk membangun Bekasi lebih baik ke depan Dua kali tampak baik Dua kali tampak baik buat Bang Ade Wartawan ya untuk bisa lebih peduli lagi gitu kan Dalam hal sosial kemasyarakatan Dan saya juga berharap kepada para donatur-donatur bahwa PWI peduli itu siap menerima dan siap menyalurkan bantuan Anda Lalu pucuk Pucuknya adalah perusahaan pers Jadi bagaimana perusahaan pers ini Mampu menjaring wartawan Dengan baik Dengan sesuai standar Artinya kita telah dulu dari perusahaan persnya Boleh buat ketua SMS-nya mungkin ada yang mau ditambahkan Jadi saya rindu Rindu dengan sosok wartawan Saat ini terus terang saya rindu Rindu dengan sosok wartawan Karena wartawan itu adalah penjaga kehidupan Dia adalah sumber dari segala wawasan Sumber dari segala wawasan